Selamat pagi, semuanya. Terima kasih atas menonton, saya senang sekali. Sudah pisahkan tata ke sini dan bicara sedikit tentang BAAD, studi Jerman, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Nama saya Svenja Bollger, saya dari Jerman. Saya sudah tinggal beberapa tahun di Jogja di sini, dan saya mengajar bahasa Jerman di UNI. Hari ini saya mau bicara sedikit tentang BAAD dan tentang studi di Jerman. Kita punya kira-kira yang lebih dari 80 juta penduduk di Jerman, 82 juta. Dan dari itu kira-kira 7 juta orang asing. Geografinya, ya di di tengah Eropa, jantung Eropa. Ya, kalau di Jerman ada banyak, ada laut, ada penggunungan, dan lumayan, ya. Ada semua, ada kota, laut, dan ada penggunungan. Dan cuaca, ya tentu saja jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Ini kita lihat sedikit statistik tentang mahasiswa Indonesia yang datang ke Jerman. Di sini kita bisa lihat, ada lebih banyak mahasiswa dari Indonesia yang datang ke Jerman. Nah, jadi statistik 2013-2014, dan naik, dan Indonesian Graduates at German University juga sama. Jadi, pasti ada alasan juga, ya. Karena banyak orang Indonesia, mahasiswa Indonesia datang ke Jerman. Ini, ya pasti itu. Sering sekali ada pertanyaan ya, bagaimana dengan budaya di Jerman, dengan agama. Ya, nanti sangat berbeda, ya mungkin ada masjid di sana, atau bagaimana. Ya, dan saya selalu bilang, ya tentu saja ada, ya. Karena di Jerman, ya betul kebanyakan misalnya orang Kristen, tapi juga ada banyak orang Muslim, dan sangat, ya ada orang dari macam-macam negara di Jerman, asli. Tentu saja juga mereka namanya orang Jerman. Tapi kalau kita jalan di tengah kota, ya kita bisa lihat ya dari wajah, sangat internasional sebenarnya. Ya, sangat mixed. Ya, dan kebanyakan sekarang kemigran terbesar dari Turki, Yunani, Italia, masih dari dulu, Polandia, Rusia. Sekarang juga tentu saja banyak dari Syria, jelas ya. Ya, jadi tidak harus khawatir bahwa nanti sangat terlalu berbeda di sana dengan budaya, karena pasti juga ada kelompok dari setiap negara juga. Ya, ini beberapa perusahaan dari Jerman, pasti sudah pernah lihat beberapa simbol, ya. BMW, VW, ya, bayang, pasti sudah pernah ketemu. Ya, ini beberapa penemuan dari Jerman, misalnya sinar X-ray, itu dari Wilhelm Konrad Röntgen, karena itu kita juga, kalau dalam bahasa Jerman, kita tidak bilang, saya harus di X-ray, tapi di Röntgen. Ya, karena ich muss gerend. Aspirin, pasta gigi, televisi, MP3, auto, ya, mobil, airbag juga. Ya, ada juga perai Nobel dari Jerman, misalnya 25 perai dalam waktu 25 tahun yang lalu. Saya suka lihat wajah, karena tidak ada nama, tapi kita lihat, oke, ini memang orang yang nyata. Ya, siapa DAAD? Saya sudah bilang, saya dari organisasi itu, DAAD. Ada yang tahu apa itu DAAD? Ada di situ Deutsche Akademische Austausch Dienst, atau kalau bahasa Inggris, German Academic Exchange Service. Kalau DAAD memang organisasi independen, yang terbentuk dari beberapa perguruan tinggi. Jadi, seperti wakil universitas-universitas di Jerman, di luar negeri. Kira-kira, ya, lebih dari 200 anggota universitasnya. Kantor pusatnya berada di Bonn, di Jerman, tapi juga ada perwakilan kantor di luar negeri, salah satu berada di Jakarta. Ya, di sini tidak ada kantor di Jakarta, tapi kebetulan di Jakarta. Ada banyak program, lebih dari 200 juga, dan sekitar 70 ribu penerima beasiswa di tiap tahun. Jadi, lumayan besar. Ini memang organisasi besar sekali, dengan banyak program sekali, dan juga tentu saja banyak program beasiswa. Untuk orang asing yang mau ke Jerman, tapi juga untuk orang Jerman yang mau ke luar negeri. Jadi, memang organisasi untuk pertukaran, jenis untuk pertukaran orang akademis. Ya, bagaimana dengan universitas di Jerman? Nah, ada, mungkin sudah pernah dengar dari Humboldt, isi Humboldt tentang pendidikan adalah unity and freedom of research and instruction, dan itu memang bagaimana sistem universitas di Jerman berfungsi, berarti tidak, apa namanya, tidak abong, ya. Jadi, kita belajar, tapi sambil juga research, ya, waktu yang sama juga ada research. Jadi, profesor-profesor kami biasanya, pada kami bikin research, ya, penelitian, tapi hasil penelitian langsung ada influence untuk mata kuliah. Ya, jadi sedikit berbeda dengan di sini, di sini ada penelitian, dan ada pendidikan. Tapi di Jerman, pendidikan, penelitian sedikit jadi satu. Ya, jadi, biasanya, karena itu juga sering sekali nama mata kuliah bisa, selalu bisa beda-beda, bisa berubah, ya. Jadi saja, basic-nya sama, tapi nanti bisa berubah, tergantung hasil penelitian. Ya, dan juga tergantung, ya, profesornya tertarik dengan apa sedang, ya. Dan dia pikir, oh, ya, semester ini saya mau mengajar tentang ini atau tentang itu. Mungkin semester ke depan lain, beda. Itu sedikit luar biasa. Ya, kita punya universitas, Universitas Teknik, Universitas Trapang, Skola Musik, Sini dan Film, dan Universitas Kwas-Tay. Kita kira hanya, ya, seratus dan klah-an Universitas. Ya, ini tentu saja tentang metodologi dan teori, ya, kalau bisa namao S3, itu pasti harus di Universitas. Ya, bisa Bachelor, Master, Doktor, Postdoktor, ya, S1, S2, S3, ya, sedikit, ya, bisa dibandingkan dengan di sini. Ya, next. Terus ada Universitas Terapan, itu sudah lebih banyak, karena punya tinggi lebih kecil. Desanya Universitas lumayan besar, karena Universitas Terapan lebih kecil, tapi juga lebih, ya, orientasi praktek, ya, dengan dunia kerja. Jadi, banyak, ada banyak bagian praktek, harus, ya, praktikum, dengan institusi, ya. Tidak begitu, tidak bisa banyak, tidak ada banyak penelitian juga ada, tapi fokusnya memang praktek. Juga ada Bachelor and Master. Terus ada sekolah seni, musik, dan film, tidak begitu banyak, hanya kira-kira lima puluhan. Next. Universitas Swasta, ada lumayan banyak, tapi biasanya kecil sekali. Mungkin juga sama dengan di sini, kan? Ada yang besar, tapi juga Universitas Swasta juga ada yang banyak, kecil, ya. Di Jerman sama, tapi yang kualitas bisa, tinggi, tapi hati-hati dengan Universitas Swasta, karena harus lihat dulu, apakah mereka sudah dapat akreditasi. Kalau Universitas yang bergantung negara, semua di akreditasi. Jadi, tidak usah ragu, karena sudah berpredisi, sudah, Universitas-Universitas itu sudah ada, ya, selama ratusan tahun, ya. Universitas Swasta, harus cek dulu. dan juga biasanya menarik sekali. Kalau Universitas negara, free. Jadi gratis. Kuliah itu gratis. Jadi, sebenarnya, Universitas Swasta, itu jarang orang pilih Universitas Swasta. Karena juga, tidak punya nama besar, Universitas itu. Tidak, biasanya tidak begitu terkenal. Jadi, orang pikir, oke, oh, kamu kuliah di mana? Hmm, oke, menarik, itu di mana? Ya. Yang kenal itu Universitas Negara. Ya. Tapi juga di Jerman, sebenarnya seserah. Jadi, nama Universitas tidak penting. Ya, kalau saya cari pekerjaan, dan saya berada di job interview, hmm, apa namanya, bosnya, atau job interview, dia, dia tidak ingin tahu, atau dia tidak begitu tertarik, saya kuliah di mana? Ya, mungkin cuma, otaknya kuliah di mana? Oh, ya, dia mampu kuliah. Menarik. Tapi, tidak seperti di sini, oh, di UPR, atau di URI, ya, di Depok. Jadi, nama Universitas tidak penting, karena setiap Universitas sudah, apa namanya, sudah diterima, sudah punya kualitas tinggi. Jadi, kalau di Jerman, kita mau pilih, kita bingung, saya mau kuliah di mana? Biasanya, itu tergantung fakultas. Jadi, itu tergantung saya mau kuliah apa? Dan, misalnya, kalau mau bahasa, atau mau teknik, yang fakultas-fakultas bagus untuk teknik itu di mana? Jadi, juga fokusnya sedikit beda. Misalnya, di Aachen, bisa fokus, apa yang ini, mungkin kota yang lain, fokusnya sedikit ke atas sana. Jadi, kita harus cari informasi dulu, di internet, universitas-universitas-universitas yang mana, misalnya, apa namanya, punya program studi itu, yang saya tertarik, terus kita harus lihat, dan baca, fokusnya apa. Itu biasanya cara untuk memutuskan, saya mau pilih universitas yang mana. Tidak ada ranking seperti, ini universitas nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Tidak ada. Ini bagaimana kalau misalnya mau studi ke Jerman, ya, kira-kira Juli sampai November, bisa mulai, membuat informasi, Desember sampai Januari, harus tentukan program studi, atau perubahan tinggi, ya, mau studi ke mana, Februari, Maret, kira-kira ya, mempersiapkan bekas aplikasi, dan paspor, sebagainya. Apabila sampai Juli, tirim aplikasi Agustus, mohon visa, ya, dari kedutaan Jerman, dan cari akomodasi mungkin sebagainya. September, ya, sudah bisa ke sana, mulai dengan kuliah. Itu tergantung. Biasanya universitas terapam mulai dengan semester bulan September, pertengahan Oktober, jadi tergantung. Ya, terus November, memperkanjang bisa. Itu kira-kira jadwalnya. Next. Ya, bisa mengurutkan informasi, misalnya, kalau kanan, ada yang satu website, yang saya sangat suka, itu study in Germany, www.studieindustri.de, bisa juga cari dari website daad, itu www.daad.jk.org, website ada di AAD Jakarta, juga ada informasi, semua informasi dalam bahasa Indonesia. Dan, kadang-kadang, di AAD Jakarta, juga bikin webinar, misalnya, how to prepare your bachelor program, how to write a proposal, dan sebagainya. Jadi, tema-tema macam-macam, selalu ganti. Ini website daad, yang umum, yang langsung dari Bon, tapi, saran saya, kalau Anda mau, cari informasi dari DAD, mungkin, cari dulu dari DAA di Jakarta, karena lebih, khusus untuk Indonesia, sudah ada semua informasi, tentang semua program, untuk orang Indonesia. Karena yang ini, mungkin terlalu besar, nanti cari berjam-jam, belum menemukan apapun. Karena memang, ada 250 program. Ini yang www.study.in.de, yang saya sangat-sangat suka, ada banyak informasi yang berguna. Next. Next. Ya. Ini mungkin, ada lulusan EMA. Next. Next. Ya. Kalau mau, belajar bahasa Jerman, tentu saja bisa dengan, pusat studi Jerman, UGM. Ya. Kalau di Jakarta, atau Bandung, bisa langsung dengan Goethe-Institut. Untuk nanti, untuk sertifikasi, karena kalau mau kuliah di sana, tentu saja perlu sertifikat. Itu nanti harus, ini yang, yang satu-satunya, yang kasih sertifikat yang resmi, yang diterima di mana-mana di Jerman, itu hanya Goethe-Institut. Hanya Goethe-Institut. Jadi kalau Anda dapat sertifikasi, dari sekolah yang lain, oke, bagus. Tapi, ya, jangan kecewa, kalau nanti tidak diterima. Yang satu-satunya, yang resmi, memang dari Goethe-Institut. Studi Jerman, itu hanya benar, ini semua S1, S2, ya. Ya. Jadi tidak, oke, next. Ini harus ke studi Jerman, kalau misalnya belum lulus S1, kalau hanya lulus, baru lulus SMA, harus ke Studium Kulik dulu, karena memang kebetulan, untuk ijazah SMA, di Jerman belum diterima. Jadi harus ikut satu tahun, sekolah namanya Studium Kulik, di Jerman dulu, sebelum bisa masuk universitas. Jadi, tapi saya pikir untuk kebanyakan, di sini tidak berlaku. Kalau sudah ada lulus S1, bisa langsung S2 di Jerman. Atau S1 lagi, kalau mau. Tapi bisa langsung kuliah. Ya. Ya, mungkin siapa-siapa, mungkin ada ceba yang lain, oh, program studi beda, ya. Tapi bisa langsung S2. Kalau lulus S1 di Indonesia, bisa langsung mendaftar untuk S2 di Jerman. Ya. Kalau aplikasi, biasanya deadline, biasanya aplikasinya deadline 15, Juli. Itu untuk semesternya, namanya semesternya musim dingin, atau winter semesternya. Winter semesternya biasanya mulai, seperti saya ada dibilang, kira-kira partai lahan Oktober, kalau universitas terapan mulai September. Namanya winter semesternya, karena memang winter mau mulai, ya, musim dingin mau mulai. Tahun 15 Januari, tapi itu jarang sekarang. Yang paling banyak itu 15 Juni, eh, Juli, maaf. Karena kebanyakan program studi memang mulai, untuk winter semesternya. Kan, kadang-kadang ada yang juga menerima mahasiswa untuk sama semesternya, untuk sama semesternya, tapi sekarang sudah jarang. Ya, pada pendaftaran biasanya, ke pulguran tinggi dicama melalui, langsung, melalui pulguran tinggi, ya, melalui universitas, atau sekarang juga banyak sekolah, banyak universitas, join, apa namanya, Uni Assist. Apa? Ya, jadi www.uniassist.de, bisa semua lewat website itu, itu seperti agency, ya. Seperti agen untuk semua, enggak semua sih, tapi untuk banyak universitas, yang ikut sistem itu. Next. Ya, ini website Uni Assist. Next. Next. Ya, bisa. Kalau mahasiswa yang berasal dari Indonesia, perlu bisa, ya, untuk dapat studi di Jerman, tentu saja, harus pinta visa di kedudahan. Tapi maaf, saya tidak bisa kasih detail tentang bagaimana dapat visa, perlu apa saja, karena juga kadang-kadang mungkin, berubah sedikit, jadi nanti coba cari langsung informasi itu dari kedudahan. Ya, saya tidak, saya tidak punya hak untuk, apa namanya, kasih informasi tentang, cara bisa, karena saya tidak memang, bekerja untuk kedudahan. Tapi bisa langsung cari, ada semua dalam bahasa Indonesia juga, saya bisa cari website, kedudahan bahasa Jerman, yang dijakal. takatredipro.de. Ya, ini website-nya. Next. Next. Ya, informasi, maka bisa untuk praktik kerja, kuliah, dan pribadi di Jerman, ya, semua sudah ada di sana. Semua bisa belajar di sana, sudah ada di sana. Next. Ya, ini 5 dan 6. Oh ya, ini menarik, untuk banyak orang, biaya hidup. Ya. Ini kira-kira, di atur tanya, 746.000? Oh, euro. Ya, euro. Jadi, itu berapa ya? Untuk, apa namanya, rupiah? Satu euro, untuk sementara, kira-kira 15.000. Ya, satu euro, 15.000. Jadi, kita perlu, untuk tempat tinggal, nah, pasti di atas 200 euro, ya. Itu sangat bergantung, kita tinggal di mana, di Jerman. Sedikit juga bisa dibandingkan dengan Indonesia, kalau kita tinggal di Jakarta, wah, pasti mahal. Ya, tapi kalau kita tinggal di, Platten, di Saudi, ya, Monosobo, mungkin masih oke, ya. Sama di Jerman. Kalau mau tinggal di Hamburg, atau Frankfurt, atau apalagi, München, ya, Munich, München, di Bavaria, itu yang paling mahal. Ya, jadi kalau biaya Anda sangat terbatas, saran saya, jangan milih Munich, ya. Karena, cepat habis. Bapaknya, ya. Biasanya, di selatan mahal, di utara barat biasa, dan di timur murah. Ya, di timur paling murah. Alat-banyak, tempat tinggal, misalnya. Amerika. Jadi, 225 itu rata-rata. Bisa dibawa, kalau misalnya di timur, tapi juga bisa sampai 300. Bersambung. Dan juga tergantung, Anda mau tinggal di pusat, kota, Munich, ya. Atau mungkin di sedikit di luar. Ya, untuk makan, kira-kira 200 euro, pakaian 50-an, buku, peralatan kuliah, 40, telepon, internet, TV, 35, rekreasi, olahraga 50 mungkin, dan transportasi 85. Asuransi itu wajib, harus punya, itu 60. Tidak-tidak. Tapi, ya, tentu saja, tergantung, ya, pola-pola hidup Anda, ya. Dan juga, ada, namanya, semester ticket. Jadi, kalau Anda sudah menaftar, sebagai nasibah di Jerman, dapat, namanya, semester ticket, dan semua angkotan umum, semua transportasi umum, gratis. Ya, jadi, biasanya juga di provinsi, tidak hanya di kota, di mana Anda kuliah, tapi, semua provinsi bisa pakai, bis, kereta api, medfo, dan semua gratis. ini sudah memang, ya, sangat membangun. Ya, Ya, seperti tadi, saya sudah bilang, tidak ada, bilaya, perkulianan. Ya, di sini ada, hampir semua, tapi, mungkin sampai saat ini, sudah tidak ada lagi. Tapi, yang ada, biaya administrasi, itu namanya, semester contribution, bisa, sampai 300 euro, pro semester, tapi, itu sudah termasuk, semesta tiket, yang saya cari jelaskan. Jadi, ada administrasi, kita bayar, untuk dikursi, badan mahasiswa, sarana olahraga. Jadi, untuk olahraga, di universitas, bisa, semua, tidak gratis, tapi, ya, mungkin hanya, 10 euro per semester, atau 20 euro per semester, kalau mau mendaftar, untuk kursus, dan itu, murah sekali. Dan, bisa, ada pilihan yang besar, ada, apa saja, ada banyak pilihan, jadi, kalau sudah mau coba, banyak olahraga yang berbeda, silakan, ini memang, kesempatan yang bagus. Ya, dan, ya, saya kasih, kita coba. Next. Ya, untuk reaksiswa, selain DRAD, juga ada beberapa institusi yang lain, yang punya program reaksiswa, misalnya, yayasan yang, berafiliasi politik, ya, atau, yayasan, yang berafiliasi bisnis, itu sangat bergantung, anda mau kuliah apa ya, anda cari, di bidang yang mana. Juga ada langsung dari negara-negara jaman, juga dari institusi sosial, ada gereja, ada, dari lembaga penelitian, itu mungkin, belum menarik, untuk anda, itu langsung, nanti untuk S3, atau ke atas, untuk lembaga penelitian, dan tentu saja, juga ada beberapa organisasi mahasiswa. Semua itu, bisa cari, tidak harus cari, satu per satu, semua sudah termasuk, di www.fundingguide.de Jadi, anda memasukkan saja, bidang, anda mau S1, mau S2, mau S3, klik cari, dan, ya, sistemnya akan cari, apakah ada beberapa, yayasan, misalnya, yang punya program, BSI untuk bidang itu. Next. Ya, bagaimana, tadi sudah bicara, berbicara tentang biaya hidup, bagaimana dengan kerja, sambil kuliah, di Jerman, boleh. warga negara itu, mahasiswa dari negara non-EPU, seperti Indonesia, diperbolehkan untuk kerja, selama 120 hari, dulu, ya, full day work, atau bisa juga split, dan bisa bekerja 240 hari, kayak setengah hari, ya, per tahun, per tahun, tanpa, harus minta izin kerja, jadi, kalau anda, punya status mahasiswa, ada bisa mahasiswa, ya, langsung, itu berarti, langsung diperbolehkan, bekerja, sampai, 120, full day, work, ya, itu sudah oke, dan biasanya, kita bisa lihat foto, ini, ini orang yang, berkerja di kafe, itu mungkin yang paling favorit, untuk mahasiswa, ya, paling banyak bekerja di kafe, di restoran, ya, selalu ada yang dicari, ya, untuk pelayan, ya, dan lain-lain, tapi juga bisa di bidang yang lain, tentu saja, ya, bagaimana dengan karir, setelah studi, ya, misalnya anda sudah lulus, yay, sudah selesai, ya, kuliah, bagaimana, ya, anda dapat ijazah, langsung, disuruh, pulang, tidak, ya, ada yang namanya, Blue Car Germany, membuat pasar kerja di Jerman, menarik, ya, dan, siswa dari negara non-EU, seperti Indonesia, diperbolehkan untuk tinggal di Jerman, maksimal 18 bulan, telah lulus, untuk mencari kerja. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wabarakatuh, Senang sekali, pagi ini, saya bisa datang ke Cekja, bertemu dengan, para calon penerima, diasiswa, baik dari Tila Ade, maupun dari LPGP, mana yang dapat hubungi, oke, baik, jadi, jadi, tadi, saya sudah menjelaskan, dengan salah satu, diasiswa, salah satu, kumpah itu, diasiswa, yaitu, dari Jerman, dan, saya kira, ini di Indonesia, dia itu juga sangat terkenal, karena, banyak teman-teman saya juga, diasiswanya, berasal dari, di Indonesia, berkaitan dengan Jerman, mungkin kalian juga tahu, bahwa tahun 2015, Indonesia menjadi, guest of honor, guest of honor, di Frankfurt, Frankfurt Buffett, jadi Indonesia pada tahun 2015, kemudian, di tahun 2014, jadi guest of honor, nya, Frankfurt Buffett, jadi Frankfurt Buffett, itu setiap tahun diadakan, kemudian dihadiri oleh, seluruh dunia, yang menjadi guest of honor, itu menjadi, queen-nya, jadi mendapat, yang paling banyak, paling, di, secara paling media, itu, itu Indonesia, tahun 2015, mungkin tahun ini, kalau tidak, saya berbelanja, oke, sekarang, beralih, ke guest of honor, siapa yang, yang, belum pernah, atau baru, hari ini, mendengar, LBDW, rupanya, sudah semua, paling tidak mendengar, begitu ya, nah, LBJP, adalah, provider, atau penyedia pihak jasa, pemerintah Indonesia, di bawah, empat kementerian, jadi, kementerian, respect, dikti, itu, karena memang, kususinya, adalah, perubahan tinggi, kemudian, kementerian keuangan, kemudian, kemenak, kementerian agama, kemudian, kementerian pendidikan dan budayaan, sebetulnya, sebelum, kementerian pendidikan dan budayaan, dan kemeristektif, tidak bisa, sebetulnya, menjadi, kususinya, kementerian pendidikan dan budayaan, tapi, karena, terus pecah, jadi, dua-duanya masuk, tetapi, kalau, kususinya, itu lebih besar kepada, kementerian, ke, kemesteknitik, itu, adalah, kemudiannya, LPDP, jadi, LPDP, bekerja berdasarkan, mandat, yang diamanakan, oleh tempat kementerian tersebut, nah, biasa, sepak apa saja, yang saat ini tersedia, itu, oke, kenapa LPDP itu perlu ada, kenapa dihasiswa itu perlu ada penyediaan tersebili, itu ada sejarahnya, jadi, pada tahun nanti, sekitar, 241, 2035, sampai 2040, Indonesia akan, akan pada suatu tahap, yaitu, dalam posisi, bonus demokrasi, jadi, dalam posisi Indonesia, bonus demokrasi tersebut, di mana, mayoritas usia penduduk, adalah, pada usia, atau bekerja, jadi, kalau sekarang, mungkin, mayoritasnya, usia muda, semua, yang mayoritas, jadi, misalnya, 100% itu, 50%, muda semua, 50% lainnya, dibagi-bagi, dan, tapi, nanti, pada tahun, 2035, sampai, 2040, bonus demokrasi tersebut, di mana, pada, mayoritas, usia penduduk, adalah, usia produktif, usia kerja, nah, di sini, yang titik, kritiknya, nanti, kalau, misalnya, kita, pada usia produktif tersebut, kita sudah memiliki, sumber daya manusia, yang sangat berkualitas, yang berdaya saing, yang produktif, yang berikutitas, misalnya, kita bisa membawa, bonus demokrasi tersebut, membawa keguna, bagi, pembangunan Indonesia, tetapi, sebaliknya, kalau, SDM kita, pada tahun itu, adalah, SDM, yang, tidak berkualitas, tidak produktif, tidak berdaya saing, apalagi, tidak, berintegritas, coba bayangkan, yang terjadi, akan sebaliknya, pembangunan, akan terjadi, kehamilan, nah, oleh karena itu, pemerintah, menyeri, dari sekarang, bahwa, ketapa pentingnya, menyediakan, sumber daya, manusia, ketika, Indonesia, pada situasi, memperoleh, bonus demokrasi tersebut, salah satu, yang disediakan, disini, salah satu, yang dihasilkan, disini, adalah, tersediaannya, biasa swa, untuk menyekolahkan, putra putri, bahasa Indonesia, untuk, bersekolah, atau menyenyak, pendidikan, setinggi, kibinan, baik di dalam, maupun di luar, bekerja, dengan biaya, pemerintah, yang, sudah dihitung, asli cukup, dengan, standar, average, tidak bisa, ada pemerintah, itu, nah, oleh karena itu, hal tersebut, menjadi, gak rasa, menjadi, harapan pemerintah, bahwa, pada tahun, pada tahun, pada tahun, kita bekerja di Indonesia, memiliki, sumber daya manusia, yang, berkualitas, produktif, berdaya saling tinggi, kompetens, dan, berintegritas, nasionalis, nasionalisme, itu ya, itu dibahami dulu, jadi, nanti, ketika, ketika, ingin, melamar, biasa swa, BDB, tahu, kanannya, gimana sih, saya mau disajarkan apa, itu, tahu dulu, oke, itu latar belakang, kemudian, sampai saat ini, sampai tahun, tahun 2016, ada, sekitar, ada, lima jenis, biasa swa, yang disediakan, dan ini, masih terus, di, di, kembangkan terus, masih di, masih di, masih di, masih terus, untuk semakin bertambah, dan semakin bervariasi, jadi, ada beberapa, kata kunci, keyword di sana, yang pertama, biasa swa, EWDP, di, 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 untuk, jenjang pendidikan, untuk, jenjang pendidikan, master, dan doktoral, jadi, kata kunci, yang pertama, adalah master, doktoral, alat kunci kedua, dalam negeri, luar negeri, alat kunci ketiga, jalur afirmasi, dan jalur, udar, nah, sekarang, kalian bisa menempatkan diri, kalian masing-masing, apakah, akan memambil, jalur, apakah akan memambil master, atau doktor, kemudian, dari masing-masing, program tersebut, saya mau, mengambil dalam negeri, atau luar negeri, kemudian, dari, tadi, empat jenis, empat jenis tadi, ada satu lagi, saya mau mengambil dari, reguler, atau afirmasi, dari sini, baru mulai kita, kita, breakdown, menjadi persyaratan, apa, ya, warifikasi, apa, yang diperlukan, itu ya, nah, yang pertama, adalah, master dan doktorat, ada perbedaan, yang signifikan, antara, mereka yang ingin, mendaftar sebagai master, dan ini, mereka yang ingin, mendaftar sebagai doktorat, ini masuk ke, dalam, mengambil doktorat, perbedaan juga, bagi mereka yang akan, mengambil master dalam negeri, maupun dokter, dalam, atau luar negeri, kemudian, jalur, afirmasi, atau jalur, agar, oke, sekarang kita bicara tentang, master, kemudian, jalur, guler, nah, jalur, guler ini, adalah, bisa diakses, bagi semua, warga negara Indonesia, yang memenuhi, persyaratan, untuk, melamar, menjadi penerima, biasa, suara, BDP, siapapun, selama itu, warga negara Indonesia, kemudian, kemudian, menenuhi persyaratan, kemudian, 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 Indonesia, ada, dalam negeri, dan luar negeri, yang dalam negeri, akan, di seleksi, melalui, atau, menggunakan, bahasa Indonesia, yang akan, luar negeri, seleksinya, akan menggunakan, bahasa Inggris, jadi, bagi mereka, yang akan, luar negeri, siap-siap, dan luar seleksinya, akan seleksi, luar negeri, kemudian, yang ke Indonesia, menggunakan, bahasa Indonesia, itu baik, masker, maupun bergulir. Nah, kemudian, kalau afirmasi, sama dengan, bergulir, afirmasi ini, juga yang, ke dalam negeri, diseleksi dengan, bahasa Indonesia, atau negeri, atau diseleksi dengan, bukan bahasa Inggris. Bedanya apa, bergulir dengan, afirmasi, kalau yang reguler, itu nilai, cut-off skornya, passing grade-nya, itu lebih tinggi, dibanding, afirmasi. Jadi, kalau kalian, mengambil, jarum, reguler, itu nilai, cut-scornya, adalah, dibagi menjadi, tiga layar. Jadi, yang layar pertama, itu jurusan-jurusan, tertentu, di sini, ke atas lagi, paswati ini sudah di atas. Yang prioritas, bidang-bidang prioritas. Nah, ini, nah, ini, ini penelitian, jadi baik, master maupun dokter, itu ada tiga prioritas. Prioritas pertama, adalah bidang teknik, sain, pertanian, dokteran, berkesehatan. Kemudian, lainnya kedua, akutansi keuangan, hukum, pendidikan, dan agama. Prioritas ketiga, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain. Nah, di bawahnya, ada tema prioritas, yaitu ada sekitar berapa ini? 15, 16, 17. Nah, tema-tema prioritas, yang di bawah ini, akan dimasukkan, kepada prioritas pertama. Jadi, apa perbedaannya, antara prioritas pertama, kedua, dan ketiga? Prioritas pertama, cut out skarnya, pasiennya lebih rendah, dibanding, prioritas kedua. Prioritas kedua, lebih rendah, dibanding prioritas ketiga. Jadi, kalau, nilai total, yang dibutuhkan seribu, untuk prioritas pertama, mereka hanya diperlukan 700. Jadi, ketika nilainya 700, itu sudah bisa direkumentasikan, untuk, mendapat, biasiswa. Kemudian, kalau prioritas kedua, nilainya harus minimal, 250. Kemudian, kalau, prioritas ketiga, nilai minimalnya, adalah 800. Begitu, mengintungnya. Kemudian, kalau yang, 5 prioritas, itu masuk pada prioritas pertama. Nah, ini untuk jalur reguler. Kalau, jalur afirmasi, nilai cut scorenya, adalah 650. Jadi, diberi bonus, 50 poin, untuk masing-masing layar. Itu ya. Jelas ya. Kemudian, kalau, afirmasi, nilai bahasa Inggris, ketika seleksi, itu tidak menjadi, utama. Tidak menjadi salah satu pertimbangan yang utama. tapi, bukan tidak penting. Karena, nanti bagi yang, yang lulus, seleksi afirmasi, kalau nilai, persyaratannya, masuk kegila, tinggi, masih kurang, akan mendapatkan, penanyaan bahasa, selama minimal, 30. sehingga, itu menjadi, jadi, asing grade, dan bahasa, itu menjadi, yang menjadi pembeda, antara, jalur afirmasi, dan, jalur reguler. Siapa yang, berhak, mendatang, ke jalur afirmasi? Tadi, yang bergulir, semua warga negara Indonesia, semua warga negara Indonesia, yang mempunyai persyaratan, ITB, bisa mendatang, ya, sesuai, yang jalur afirmasi, adalah, hanya bisa diakses, bagi mereka, yang berasal dari, 3T. Berasal dari, 3T, dengan ketentuan, bahwa, sekolah SD, SME, dan SMA, di daerah tersebut. Dan, bagi mereka, yang pernah mengabdi, di daerah 3T, kemudian, setelah, lulus, sekolah, setelah lulus, mendapatkan, ambil sesuai, LPD tersebut. Kembali, ke daerah, 3T tersebut. Nah, itu, benar, benar, tak, afirmasi, 3T. Selain, 3T, afirmasi, juga, diakses, bagi mereka, yang berasal dari, keluarga kurang mampu. Keluarga kurang mampu, di sini ada dua, yang pertama adalah, bagi mereka, yang mendapatkan, diasiswa bidik misi, ketika, S1. Kemudian, bagi mereka, yang tidak mendapatkan, diasiswa bidik misi, tetapi, berasal dari, keluarga kurang mampu, tetapi, berprestasi. itu bisa mendapatkan, jalur afirmasi. Jadi, kalau, kalian, atau diantara kalian, yang berasal dari, keluarga kurang mampu, baik, mendapat, diasiswa bidik misi, maupun tidak, tetapi, berprestasi, bisa mendaftar, diasiswa afirmasi. Kemudian, diasiswa afirmasi, juga, bisa, diakses, oleh mereka, yang, pernah, menjuarai, kejuaraan, baik, itu, matematik, sains, budaya, maupun, maaga, di kejuaraan, internasional. itu juga bisa, melalui, jadul afirmasi. Jelas ya, sampai di situ ya. Oke. Itu, 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 ketentuan, ketentuan umumnya itu dulu. Kalau sudah paham itu, sekarang kita masuk, baga, oke, kenapa kulit dulu? Kulit, yang ke atas sih, ke atas, kulit. Ke bawah, ke bawah lagi, ke bawah, ayo. Ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, terus. Oke, jadi, tadi, ada satu lagi, yang belum saya sampaikan, yaitu, biasa semua, tesis dan presentasi. Jadi, tadi, yang umum ya, yang umum itu tadi, reguler, juga jokter, master, dan, renggir, luar-grir, hampir masih kulit. Nah, sampai gitu, ada biasa semua, yang diberikan bagi mereka, yang tidak memperoleh, biasa semua, atau memperoleh, biasa semua lain, sedang, saat ini, sedang, kuliah, kemudian, sedang memulis, tesis, atau disurvasi, kalau tesis, tesisnya adalah, disurface. itu bisa mengajukan, biasa semua, tesis, atau dikotasi. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya, adalah, biaya sendiri, sekarang ini ya, ini yang sudah ke poinnya, sudah ke poin biaya sendiri, atau mendapat biasa semua, dari sumber lain, tetapi, biasiswa, biasiswa penelitiannya, biaya penelitiannya, tidak dikotasi oleh, sumber, biasiswa, itu bisa menunjukkan, tesis, dan disurvasi. Tapi ingat, tesis yang post-work, tidak bisa menunjukkan, hanya tesis yang, riset-based, yang melakukan terdijak, itu bisa, mendapat di, biasiswa yang berikutnya. Satu lagi, biasiswa yang baru saja, di konseng, baru di minum lalu, adalah, biasiswa yang disuruh, bagi buji. Jadi, buji ini adalah, biasiswa, kumulan, dosen Indonesia. Nah, biasiswa ini, khusus untuk dosen. Apakah di sini, ada yang sudah dosen? Ada yang pengajar? Nah, bagi yang pengajar, bagi yang dosen, yang sudah mempunyai, NIDN, atau NIDK, itu bisa, melamar, melalui, buji. Buji ini, dikelola oleh, kementerian, riset, dipti, untuk dalam negeri, dari, mendaftar, sampai, dengan, kelulusannya, ditentukan oleh, pemerintah, dipti. Begitu, sudah dinyatakan, puluh, pembiayanya, akan dibiayai oleh, LPGP. Kemudian, yang keluar negeri, pendaftarannya, melalui, pemerintah, dipti, sampai, pendaftaran, administrasi. setelah membuat administrasi, seleksi selanjutnya, dilakukan bersama, antara LPGP, dan, pemerintah, 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 kemudian, pemerintah, 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 lagi. Karena, di LPGP, tidak menggunakan, APBN. Oke, sekarang satu persatu, kita, ya, yang di atas dulu, syarat pendaftaran, jangan budi dulu, ke atas dulu. Oke, seleksi, seleksi dulu, seleksi, oke. jadi ini proses bisnisnya, seperti ini. Jadi, proses bisnisnya, seperti ini. Ini berlaku bagi, reguler, akunan firmasi. Yang pertama adalah, seleksi, administrasi. Seleksi, administrasi, jadi dilakukan, semuanya. Jadi, tidak ada yang, menyerahkan, benarnya, hat, hat, kopi ke LPGP. Jadi, semua dilakukan, melakui online. Nah, di sini, ada perbedaan, antara yang, memenuhi persyaratan, dan tidak, atau kurang memenuhi persyaratan. Bagi yang memenuhi persyaratan, yaitu, IPK, dan, persyaratan bahasa inggris, yang sudah memenuhi syarat, bisa langsung mendaftar, secara online itu. Tetapi, LPGP masih memberi kesempatan, bagi mereka yang, IPK-nya, kurang dari persyaratan. Jadi, kalau IPK-nya, kurang dari persyaratan, bisa mendaftarkan, online tersebut, kalau sudah memiliki, LOE, jadi, letter of acceptance, atau letter of admission, itu masih bisa mendaftar, jika IPK-nya, kurang dari persyaratannya, LPGP. Oke, IPK dan bahasa inggrisnya. Kalau misalnya, IPK-nya kurang dari persyaratan, LPGP, kalau belum memenuhi LOE, nanti tidak akan bisa, mendaftar, online itu. Pasti, otomatis akan ditolak. Karena IPK-nya kurang. Tapi kalau IPK-nya kurang, cari dulu LOE. Sehingga, ketika mendaftar, masuk. Itu ya, paham ya, itu ya. Jadi, kalau kalian bisa nyentekannya itu, di bawah persyaratan IPK-nya, cari LOE dulu. Baru dapetan. Ya. Oke. Kemudian, setelah seleksi administrasi, oh iya, ini pesan-pesan di seleksi administrasi. Jangan sampai ada yang, memasukkan dokumen. Karena apa? Kalau memasukkan dokumen, pertama akan di-breaklist. Yang kedua, pasti akan ketahuan. Karena apa? Karena sebelum masuk ke tahap kedua, itu kita punya tim yang namanya tim verifikator. Tim verifikator, ini mempunyai alat, untuk mendeteksi, apakah dokumen yang ada itu, pembar-pembar itu palsu atau asli. Nah, kalau sampai palsu, itu otomatis nanti, begitu sampai, nanti bisa, akan dipulangkan. Dan itu malu sekarang. Lalu, nanti sudah tidak bisa dikatakan. Sehingga, jangan sampai memalsukan dokumen. Yang sering asusiakan daftar ini, yang sering dipalsukan adalah nilai bahasa Inggris. Jadi, nilai bahasa Inggris ini kan gampang di, mungkin dalam pikiran yang pendaftar, pelamar gampang, kan itu kan di-photoshopkan gampang. Itu kan di-photoshopkan gampang. Nah, itu sampai ratusan. Sampai ratusan. itu tiga hasil. Yang rugi siapa? Yang rugi karena sendiri. Bukan kalian. Bukan kalian. Yang lain. Pelamar sendiri yang rugi. Karena apa? Karena kita sudah bergerjasama dengan penyelenggara TES. Jadi, nama kalian itu akan, ketika mendatang, nilai bahasa Inggris kanan itu, nama yang akan kita dapat, kemudian akan kita serangkan ke tes provider itu, penyelenggara tes itu, apakah nama-nama tersebut ada di situ. Kalau tidak, itu berarti dari sub-ware R, kan? Nah, itu sudah yang sekarang ini. Jadi, pesan kalian, minggu kalian dulu, jangan sampai dilaputasi. Karena itu akan di-ahir-ahir. Dan sudah, juga ingin dilaputasi lagi. Karena kejujuran menjadi sangat-sangat penting. Seminar, seminar itu, kalau untuk yang doktor, seminarnya, fiskal internasional, doktor memulai kesempatan dua kali, kemudian kalau master satu kali. Kemudian publikasi, itu adalah, agak publikasi, kalau artikelnya dimuat, di jurnal internasional. Kemudian, graduation ceremony. Additional cost-nya adalah, live-end moments, live-end moments diberikan sesuai dengan, tingkat kemanohan berkota, baik dalam negeri, mampu keluargi. Settlement loans diberikan, dua kali empat live-end moments, dan diberikan pada saat, sebelum berangkat, dan ketika sudah, tiba di kota tujuan. Family loans, sudah diberikan, untuk dua di pendanus, dua di pendanus, bisa anak-anak, bisa suami, harus tiga anak, tapi hanya dua. Dan diberikan 25 persen, yang diterima, penerima beasiswa. Kemudian, transformasi, itu kurang pergi. Insurrent, insurrent yang di cover, hanya penerima beasiswa, sebagai pendanian, tidak di cover oleh APDB. Visa, pembayaran visa, di cover oleh APDB. Kampus Frank Incentive, nah, kampus Frank Incentive ini, biasanya, kalau ada problem-problem di situ, karena kalau, mereka akan mengklaim, kalau universitasnya, masuk break otomatis, dia akan mendapatkan, insurrent itu, yang besarnya, 50 juta per bulan, 50 juta selama kuliah. Tetapi, itu, sebetulnya, di bawah universitas, harus dipelajari, demi prodi-prodinya, karena tidak, semua prodi, di universitas tersebut, memperoleh, insurrent. Hanya prodi-prodi terbentuk, yang, di sana, sudah ditemukan. Kemudian, emergency cost. Emergency cost, ditanggung oleh APDB, tapi, bersatera, kita, satu pun, di antara keman, yang menginginkan ini, jadi, tidak bisa dibahas ya. Kemudian, apalagi yang diperlukan di sini, itu, biaya yang kita pegang, kemudian, sinis biasa, sesuatu juga, insya Allah, kita sudah, 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 jadi, standar biasa, setelah IPJB, untuk living cost, yang akan menentukan, gaya hidup, jadi, gaya hidup kalian, ditentukan oleh, living allowance ini, living allowance di sini, adalah, living allowance standar, standar, yang kita, peroleh dari, masing-masing, kebutaan, besar, Indonesia, di negara tersebut, jadi, ketika kita membuat, misalnya, di kota New York, itu mendapat, 1900, itu tidak kalangannya, LPD, tetapi itu berdasarkan, masukan dari, kedutaan, jadi, New York, itu sebetulnya, live cost-nya, sejaman saja, standarnya, kalau untuk mahasiswa, 1900, makanya, LPD, itu membuat, sejaman 1900, itu, jangan sampai, lifestyle-nya, terlalu tinggi, sehingga, uang, living allowance-nya, ini, hanya, cukup untuk, seminggu atau dua minggu, terima kasih, atas kesempatannya, nama saya, Sadriah Indrawan, dari, Fakultas Petunanakan UGM, untuk, pertanyaan pertama, terkait, semua, beberapa pertanyaan, yang saya ajukan, mungkin terkait teknis, jadi, untuk yang pertama, dari pihak, DAAD, yang pertama, secara rinci, ini kan, kuliah, atau, salah satu organisasi, yang, berasal dari Jerman, jadi, untuk, yang saya tanyakan adalah, apakah, kalau kita, mau kuliah di Jerman, melalui program, DAAD ini, harus bisa bahasa Jerman, atau, ada beberapa universitas, yang, masyaratkan, atau, tidak masalah, dengan penggunaan bahasa Inggris, itu yang pertama, dan yang kedua, apakah, misalnya, kita telah diterima, dengan syarat, harus bisa bahasa Jerman, tapi, kita belum bisa bahasa Jerman, ada pelatihan khusus, untuk bahasa Jerman, sendiri, atau tidak, seperti itu, terus, untuk, pertanyaan, ke, pihak, LPDP, yang pertama, saya, menanyakan, terkait, nilai tes bahasa, karena, beberapa, kali saya baca, atau, yang saya tahu, adalah, untuk, luar negeri sendiri, kita membutuhkan, nilai tes bahasa, biasanya, Tufel dan IELTS, bahasa Inggris, seperti itu, misalnya, kita ingin kuliah, di, Perancis, atau, atau, beberapa, negara, Europe, yang tidak, membutuhkan, bahasa Inggris, seperti itu, apakah, kita bisa, mengajukan, sertifikat, yang kita punya, di, bahasa Eropa, atau, tetap harus, bahasa Inggris, seperti itu, terus, yang kedua, kemungkinan, kemungkinan, apa, yang, bisa menyebabkan, beasiswa LPDP, yang sudah kita terima, itu tercabut, dalam hal, misalnya, kita melakukan, atau, ada beberapa, evaluasi, kemudian, padahal, kita sudah menerima, beasiswa LPDP, tapi, dengan, catatan lain, setelah itu, beasiswa LPDP, kita bisa dicabut, dan dipulangkan, seperti itu, terus, yang terakhir, beberapa, informasi, yang saya dengar, ada, beberapa, negara, atau, ketika kita, bisa kuliah, di satu negara, dan, bisa juga, kerja, part time, tapi, ada juga, beberapa, syarat, negara, yang, dimana, kita, tempat, tempat kita, studi, atau sekolah, tidak bisa, part time lagi, seperti itu, itu, kenapa, sebabnya, dan apa yang terjadi, kalau kita, tidak boleh part time, tapi kita tetap part time, terima kasih, nama saya, Eka Haji Pratama, dari Departemen Politik, Pemerintahan UGM, langsung saja, pertanyaan pertama, dari pihak BAA, Mars Venza, ini, tentang, Uni Asis tadi, yang, sebuah agensi intermediari, maksudnya, perantara, antara, kalau kita akan, mendaftar nantinya, pertanyaan saya itu, Uni Asis ini, lembaga, costnya itu free, atau gimana, terus, perbedaannya, kalau kita mendaftar, lewat Uni Asis, dengan langsung ke website, universitas itu apa, maksudnya, oh, kenapa bisa ada Uni Asis ini, kalau bisa kita, langsung ke universitas, maksudnya, mungkin saja, ini lebih memudahkan, ya, padahal, kita langsung daftar, ke website universitas, itu yang pertama, dari, pihak, GAAD, kedua, dari, ibu pihak, LPDB, pertanyaan saya, mengenai, afirmasi, dalam pandangan saya, afirmasi ini, maksudnya, saya, belum terlalu, paham, bias gitu, tentang, regulasi dari afirmasi begini, apakah, SD, SMP, SMA, dia harus, dia afirmasi, terus, atau bagaimana, penjelasannya, saya, masih belum terlalu, paham, terus, masalah pengabdian, pernah mengabdi, di tempat, daerah afirmasi, maksudnya, mengabdi di sini, mungkin, dalam pikiran saya, pernah bekerja, atau, mengabdi dalam hal apa. Nama saya, Risa Agustina, dari, Sekolah Tinggi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini pertanyaan yang, untuk pihak LPDP, pertanyaan pertama, dari sudut pada penilaian, apakah mengikuti banyak organisasi, itu merupakan nilai plus, atau sesuai dengan, bidangnya masing-masing, eksak atau sosrum, dan publikasi paper, yang kedua, apakah, mendaftar ke siswa LPDP, boleh, universitas yang tidak ada, di list LPDP, kalau boleh, apa syaratnya, terus, ketiga, pendirian lagi, kalau, misalnya, kita sudah mendapatkan status PNS, apakah itu merupakan nilai plus? Terima kasih. Itu, terkantung dengan, program studi, misalnya, untuk kebanyakan S1, tentu saja harus, bisa bahasa, Jerman, karena memang, kebanyakan, program studi S1, hanya ada dalam, bahasa Jerman, karena memang, kebanyakan, mahasiswa, yang kuliah S1, memang orang Jerman, tapi, kalau untuk S2, sangat, juga tergantung, program studi, misalnya, sekarang, juga ada banyak, program studi, dalam bidang, bisnis, itu juga, juga ada banyak, dalam bahasa Inggris, atau, kadang-kadang, 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Jerman, jadi, tidak bisa dijawab, dengan, pasien, yang harus, atau, yang tidak, karena, tergantung, program studi, tergantung, bidang, tapi, yang pasti, S1, harus bisa, bahasa Jerman, dengan level, yang minimal, B2, atau, C1, kalau, S2, tergantung, program studi, juga, kadang-kadang, ada program studi, yang full bahasa Inggris, tapi, tentu saja, kalau, ditawar, dalam bahasa Inggris, harus, pastikan, bahasa Inggris, levelnya, akademis, itu pasti, kalau, S3, nanti, sudah, terserah, sebenarnya, cukup bahasa Inggris, karena, nanti, kalau, anda, kuliah, apa namanya, ada, namanya, dokter, pembimbingan, dan, itu, bisa, bahasa Inggris, saja, tapi, juga, dengan, level yang, tinggi, untuk, pertanyaan, kedua, apakah, masih, bisa, nyusul, dengan, belajar bahasa Jerman, itu, juga, sangat, terkantung, dengan, program studi, sebenarnya, itu, persyaratan, jadi, sebenarnya, kalau, sudah, mau, mendaftar, sudah, harus, punya, apa namanya, sertifikat, di jasa, sudah, bisa, bahasa, Jerman, atau, bahasa Inggris, terkantung, mereka, minta, apa, tapi, mungkin, tapi, harus, tanya, langsung, misalnya, kalau, masih, dalam, level, B2, dan mereka, minta C1, mungkin, masih, nusul, dalam, waktu, satu semester, atau, dua semester, tapi, menurut saya, ya, jangan, coba, karena, nanti, kalau, fail, ya, bagaimana, dan, juga, tidak bisa, juga, harus, ya, perlu, mungkin, beberapa, tahun, untuk, belajar, ya, sampai, C1, jadi, tidak bisa, dengan, mulai, dari, nol, dan, pikir, oh, ya, saya, langsung, kesana, setengah tahun, saya, bisa, dari, nol, sampai, C1, sampai, lancar, itu, mungkin, terlalu, sulit. Jadi, dari, Mas Satria, tadi, bagi, memang, LPDB, mencangatkan nilai, TOEFL, atau, IELTS, bagian, kalau, dalam negeri, itu TOEFL, yang, ke, luar negeri, itu IELTS, kemudian, kalau, yang, untuk negara, tentu, juga, memerlukan TOEFL, ke, luar negeri, itu TOEFL IPT, kalau, yang, dalam negeri, itu TOEFLnya, IELTS, B, IELTS, 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 bagi negara, yang, tidak, memerlukan bahasa inggris, itu, tetap, bahwa, yang, digunakan, untuk seleksi, adalah bahasa inggris, kemudian, yang, di, submit, adalah bahasa inggris, tetapi, harus, meng, submit, juga, nilai, sertifikat, bahasa, yang digunakan, dalam proses belajar, mengajar, di, negara tersebut, karena, misalnya, di, di, Belanda, di, Belanda, menggunakan bahasa inggris, keseluruhan proses bahasa inggris, saya tidak, entah, kalau di Jerman, itu mungkin, kebanyakan juga, dari, yang penerima, biasa, selalui B2B, itu, menggunakan bahasa inggris, tetapi, kalau memang, bahasa inggris, tidak digunakan, tidak digunakan, bahasa inggris, harus, meng-subrate, sertifikat, sertifikat, bahasa inggrisnya, dan itu, mengenuhi standar, artinya, women, requirement-nya, nilainya, itu, itu, kemudian, tercabut, dari, biasiswa B2B, biasiswanya dibatalkan, ada beberapa yang, apa, biasiswa memang bisa dibatalkan, itu, ada beberapa hal, dan sekarang itu, sebenarnya, sudah dirumuskan, tapi, satu hal yang, paling urgent, dan kalian harus, perhatikan adalah, ketika tidak berpandeng, dapat berpandeng, kalian tidak bilang, jangan kalian ya, dapat berpandeng, penerima, tidak melakukan B2B, itu otomatis, akan dicabut, dan bahkan, karena kita bekerja sama, dengan institusi, biasiswa, provider biasiswa yang lain, itu, di sananya, yang dari Satria, juga dicabut, jadi, ada kasus, yang pernah, di Belanda, itu, menerima, Stunet, di Belanda, di Belanda, di Belanda, ada Stunet, 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 nah, itu menerima, tuition fee-nya, dibayarkan oleh, Stunet juga, terus, kemudian, menagihkan ke LPDP, reverse, jadi, seolah-olah, bahwa itu sudah dibayar, kemudian, dibayar si mahasiswa ini, kemudian, kemitansi-nya itu, dipakai, untuk, mere-inverse, mere-inverse ke LPDP, sebesar, sebesar, tersebut, nah, itu sudah berlangsung, beberapa semester, akhirnya ketahuan, karena kita kan, kerjasama dengan, sesama penerima, sesama, berbiasiswa, berbiasiswa, berbiasiswa. Karena, sampai berbual banding, karena apa? Karena, kalau berbual banding, itu, pertama, tidak jujur, yang kedua, mengambil haknya, orang lain, ini kan, bukan LPDP, itu kan, halnya rakyat, jadi, ketika dipakai, oleh seseorang, sampai mendapatkan, dokum banding, itu kan, mengambil haknya, seseorang kan, kalau itu, tidak double, kan digunakan, penerima berikutnya, gitu loh. Kemudian, kerja partai, ketika LPDP, memberikan, standar biaya, di Feming Owens, itu sudah diukur, bahwa, dengan biaya tersebut, penerima, biaya sesama, bisa hidup, dalam satu bulan, tidak kelapaan, di sana, hanya fokus, untuk belajar, jadi, part time, part time, job, tidak diperkenankan, tidak diizinkan, bagi penerima, biaya seswa, yang di depil, kalau tadi, di Jerman, ada 120 jam, full, tanpa izin, kemudian, di Amerika, itu ada 20 jam, berlinggu, itu, itu adalah, haknya, mahasiswa, yang, sekolah di sana, tetapi, bagi penerima, biaya seswa, tidak diizinkan, karena apa, itu akan mengurangi, waktu untuk belajar, kita mengirimkan, memberikan, biaya seswa, dengan satu tujuan, kalian full belajar di sana, konsentrasi di sana, memperoleh ilmu, yang sebanyak-banyaknya, dan itu, itu, nanti disumpankan, ke negara, afirmasi, yang tadi, tidak dipahami dengan baik, ya mas ya, pengabdian itu, jadi, intinya begini, afirmasi itu, di website, sebuahnya sudah ada, tapi mungkin di situ, kurang jelas itu, yang penting adalah, satu, barang teman mengabdi di sana, dan akan kembali ke sana, bekerja, mengabdi itu, definisi kita, bisa bekerja, kembali ke kekerjaan semua, kemudian, apakah tadi, sekolahnya dari SD sampai SMA, itu nanti di situ ada, yang penting, setelah mendapatkan sesuai, kembali ke daerahnya, tidak, bekerja di sana, apakah banyak organisasi, itu menambah nilai, kemudian, terkadang, publikasi paper itu, menambah nilai, pasti, pasti akan, semakin banyak, track record yang di situ, akan semakin menambah nilai, tetapi, tetapi itu adalah, nilai-nilai tambahan, jadi, kita mempunyai, titel, ya pokok, itu adalah nilai, yang harus ada di situ, kemudian, yang kemukakan tadi, ada banyak organisasi publikasi, itu pasti akan menambah, poin-poin di situ, tetapi, tidak yang utama tadi, kemudian, tidak ada, universitas tidak ada di list LPDB, masih bisa, sebagai teman belajar, jika, jika prodi tersebut, memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, jadi, ketika kalian mendaftar universitasnya, atau diterima di universitas tidak ada dalam list LPDB, kalian harus menerbakan, bukti, bahwa prodi yang kalian ambil adalah prodi unggulan, yang tidak ada di universitas lain, yang LPDB di situ memiliki 50 prodi unggulan, jadi, ketika 50 prodi unggulan itu ada di situ, mudah universitas yang tidak masuk dalam list LPDB, itu masih bisa, di, apa, sebagai tujuan belajar. terima kasih. Terima kasih.